Terima kasih telah menonton! Setelah itu kemudian Max digusur ke markas untuk dijadikan salah satu budak dalam gangster tersebut, di sana dia langsung diberi tato yang berisi penjelasan bahwa Max mempunyai golongan darah universal. Tapi ketika akan diberi lambang kejayaan lantas dia berusaha kabur, namun usahanya gagal sehingga dapat kembali ditangkap. Bersamaan dengan itu di Citadel ini sendiri, sedang berlangsung upacara pelepasan anggota yang diutus untuk menjarah makanan. Di mana sang ketua yang bernama Imortanjo akan memberi sebuah pidato sebelum anggotanya berangkat, selain itu dia juga akan memberi sedikit air kepada rakyat yang sudah menganggapnya sebagai Tuhan penyelamat. Setelah itu kemudian anggotanya mulai berangkat yang dipimpin oleh perempuan bernama Furiosa, sementara Imu kembali ke markas untuk menemani kedua anaknya yang terlahir kurang sempurna. Lalu tiba-tiba salah satu anaknya yang cebol memberitahukan sesuatu mengenai perubahan jalur yang dilakukan oleh anggotanya. Merasa ada yang tak beres lantas Imu segera berlari menuju ke ruangan khusus, di mana itu merupakan tempat rahasia dari kelima istri-istrinya yang disekap. Dan benar saja bahwa menurut penjaga di sana, jika selir itu telah ikut kabur bersama Furiosa. Karena mengharapkan anak yang sehat untuk calon panglima perang, akhirnya dia berencana mengejar Furiosa. Seluruh pasukan sangat antusias mendengar misi ini, begitu juga dengan salah satu anggota yang bernama Nooks, yang sedang sakit tapi dia memaksa ikut sambil membawa Max. Sehingga misi pengejaran pun berlangsung dengan iringan mobil kesatria bergitar. Di sisi lain terlihat Furiosa dikejutkan oleh kemunculan pihak musuh, yang dijuluki dengan geng Busa, yang mana pengejaran itu bertujuan membajak mobil tersebut karena telah memasuki wilayahnya. Sehingga Furiosa yang memerintahkan anggotanya untuk melakukan perlawanan terhadap geng yang berusaha menghentikannya. Tak lama kemudian rombongan Imo juga ternyata kini sudah mulai mendekati mobil Furiosa, tapi ketika melihat penyerangan dari musuh maka dia berinisiatif untuk membantunya terlebih dahulu. Sehingga pertikaian itu semakin sengit sampai akhirnya geng Busar berhasil disingkirkan. Rombongan Imo kembali melakukan pengejaran untuk bisa mendapatkan kelima istrinya. Di sisi lain Max terus berjuang melepaskan dirinya dari keterikatan dengan kelompok tersebut. Sementara Furiosa berencana akan mengelabui rombongan Imo dengan menerobos badai pasir. Nooks yang mempunyai keyakinan tinggi akhirnya dia berhasil mendahului mobil Furiosa, namun upaya penghentian itu terlambat oleh perlakuan Max yang terus-terusan berusaha melepaskan diri. Sehingga Furiosa tak ada pilihan lain kecuali menabraknya sampai mobil Nook hancur berantakan. Beberapa saat kemudian Max terbangun dari pingsannya, yang mana dirinya masih dalam posisi terikat. Menyadari ini sebuah kesempatan maka dia terus berusaha mencari cara agar bisa terlepas, tapi di saat upayanya gagal tiba-tiba dia melihat mobil Furiosa itu mogok. Sehingga dirinya segera menghampiri. Sampai di sana Max langsung menodongkan senjata, yang mana dari kelima selir itu menolak untuk kembali. Padahal maksud mengancamnya yaitu agar di antara mereka mau membantu melepaskan ikatannya, tapi berhubung dianggap bersekongkol dengan Imo. Maka Furiosa mengambil tindakan yang tak terduga. Akibat perkelahian itu, akhirnya Nook sadar dari pingsan dan langsung membantu Max melawan Furiosa. Sayangnya tenaga yang dimiliki perempuan tidak sebanding dengan kekuatan lelaki, sehingga dapat dikalahkan dengan mudah. Di mana Max yang sudah berhasil membuka rantai tersebut langsung bergegas pergi dengan membawa mobil Furiosa. Beberapa saat kemudian mobil itu pun terhenti dikarenakan Furiosa telah menggunakan tombol rahasia, maka dari itu dia dan kelima istri Imo segera menyusul dan bernegosiasi dengan Max. Sehingga akhirnya Furiosa diajak untuk mengemudikan mobil itu, tapi di sisi lain terlihat Nooks juga berhasil menyusup ke dalam mobil tersebut. Di tengah perjalanan Max meminta kepada Furiosa untuk mengikuti arah yang akan dituju olehnya, namun Furiosa menolaknya, karena dia melihat ada gangster lain yang sedang berusaha mengejar, dan tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mengalami sedikit masalah. Sehingga Max berinisiatif untuk memperbaikinya. Setelah Max kembali ternyata Nook sudah berada di ruang kemudi untuk menahan laju Furiosa. Beruntung para wanita ini bisa mengatasi hal tersebut dengan melempar Nook keluar mobil. Lalu Furious yang menyuruh kelima selir itu untuk bersembunyi, karena sebelumnya dia sudah merencanakan sesuatu dengan penguasa wilayah yang akan mereka lewati. Di sini Furiosa ingin menukar tangki air dengan blokade jalan, supaya Imo tidak bisa mengejarnya lagi. Tapi karena musuh semakin dekat, maka Furiosa segera meninggalkan tempat itu. Sehingga penguasa setempat pun menutup jalan dengan meruntuhkan bebatuan, lalu mengejar Furiosa untuk menagih janjinya. Dengan bertambahnya gangster lain yang membantu Imo, maka semakin banyak pula orang yang mengincar Furiosa. Di sini salah satu anggota memberi kabar mengenai Nook, yang pernah satu mobil bersama kelima istri yang ikut kabur. Oleh karena itu, akhirnya Nook diizinkan ikut bersama Imo dengan menaiki mobil monsternya. Di sisi lain si penagih janji pun terlihat masih terus mengejar, sambil melakukan penyerangan. Yang mana para geng motor ini terus melemparkan bom Molotov, hingga kab mobil Furiosa dipenuhi dengan api. Dan siapa sangka bahwa Furiosa masih bisa bertahan, sampai pertempuran itu berlangsung semakin sengit. Setelah mengalahkan geng motor, ternyata Imo mampu menyusul dan langsung menodongkan senjata. Tapi salah satu istri yang hamil segera menghalangi, hingga membuatnya mengurungkan untuk menembak. Yang mana tentu saja dia tidak ingin kehilangan calon anaknya yang selama ini dinantinantikan. Dari kegagalan itu Nook segera mengatakan, jika dirinya mengetahui celah untuk bisa masuk ke dalam mobil tersebut, dengan iming-iming masuk ke dalam surga. Maka Nook langsung diperintahkan untuk melompat dan menghabisi Furiosa, namun dia malah terpeleset. Sehingga Imo mengambil tindakan, tapi istrinya malah terbentur batu karena Furiosa hilang kendali. Dengan tewasnya satu selir yang hamil, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menjauhi penyerangan. Tapi menyadari masih banyak yang mengejar, maka Furious yang mengutus salah satu selir untuk berjaga di belakang. Dan betapa kagetnya ketika mendapati Nook yang ternyata masih selamat, yang mana dia sedang menangisi kegagalan masuk surga. Dari cerita itu pun terciptalah benih cinta terlarang antara Nook dan salah satu istri Imo. Hingga ketika malam tiba, akhirnya Furiosa tidak menyadari sedang berada di kawasan yang dipenuhi oleh lumpur. Karena mobilnya susah bergerak dan melihat musuh semakin dekat, lantas Max turun memasang ranjau untuk menahan musuh. Di saat mobil mereka terjebak dalam lumpur, tiba-tiba Max dikagetkan dengan adanya Nook yang memberi petunjuk. Di saat itu juga muncul salah satu geng yang menyerangnya dengan tembakan yang bertubi-tubi. Kemudian Furiosa segera membalas tembakan itu, hingga membuat kedua mata musuhnya mengalami kebutaan. Setelah dirasa sudah menang, lalu mereka berusaha untuk mengeluarkan mobilnya dari genangan lumpur. Akan tetapi mobil tersebut kembali mogok yang diakibatkan mengalami kerusakan di dalam mesin, sehingga mereka pun bergegas untuk memperbaikinya. Karena si buta masih berusaha mengejar. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, lantas Max memberanikan untuk melawan musuh itu seorang diri. Beberapa saat kemudian Furiosa melihat cahaya ledakan, yang mengira bahwa Max sudah mati terbunuh. Tapi ternyata Max kembali muncul dengan keadaan selamat, sambil membawa barang yang mereka perlukan. Terima kasih telah menonton!